Ducati rekrut pembalap baru untuk MotoGP 2025 Satu nama pembalap musim ini dipastikan terdepak Ducati jadi pabrikan yang paling bergerak cepat dalam perburuan pembalap untuk MotoGP 2025 Sejauh ini, pabrikan asal Italia ini sudah memperpanjang kontrak Peko Bagnaia sampai 2026 Hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, Ducati turut merekrut bintang Moto2, Fermin Aldeguer Namun Aldeguer belum diputuskan bakal memperkuat tim mana Tapi kemungkinan besar gabung tim satelit Pramac Racing Ini artinya, dari total 8 kursi pengendara Ducati Desmosedici untuk MotoGP 2025 Dua di antaranya sudah terisi Yang terpenting lagi, dengan naik kelasnya Fermin Aldeguer Maka dipastikan satu pembalap yang mengendarai Ducati Desmosedici pada MotoGP 2024 Bakal terdepak Pertanyaannya, siapa yang terdepak dengan kehadiran Fermin Aldeguer? Nah, ini bakal ada efek domino dipastikan bakal terjadi Efek domino bakal dimulai dengan keputusan Ducati Terkait siapa pendamping Peko Bagnaia di tim pabrikan Seandainya Enia Bastian ini gagal bersinar pada beberapa balapan awal MotoGP 2024 Maka ia bakal kehilangan kursi tim pabrikan Masalahnya adalah, saat ini sangat banyak pembalap yang menginginkan kursi rekan setim Peko Bagnaia Sebaliknya, Ducati sendiri punya lebih dari satu kandidat Seperti adanya George Martin, Marco Bessici, sampai Mark Marquez Dia kini punyakan sama besar untuk gabung di pabrikan Ducati Menjelang seri ke-10 di sirkuit Silverstone Pete Crow garasi tim-tim MotoGP akan menghadapi kesibukan luar biasa Namun yang paling menarik adalah dampak dari penandatanganan Perpindahan Mark Marquez dari tim satelit Ducati Gresini Racing Ke tim pabrikan Ducati Kurs mulai MotoGP 2025 Yang telah menciptakan efek domino di seluruh pedang Kepindahan Markquez langsung terasa jelang seri ke-9 di San Sering, Jerman pada 7 Juli lalu Tepat saat tim satelit Ducati Pramac Racing mengumumkan bahwa mereka akan meninggalkan pabrikan motor asal Italia Mulai MotoGP 2025 Santer beredar kabar bahwa perpisahan tim Pramac Racing dengan Ducati Kurs sedikit berbau sakit hati Sebab tim pabrikan Ducati lebih memilih Markquez untuk menemani Bagnaia di MotoGP 2025 Daripada menaikkan George Martin, pembalap utama tim satelit Ducati Pramac Racing George Martin pun mengambil langkah besar dengan menandatangani kontrak dengan tim pabrikan Aprilia Mulai MotoGP 2025 Sementara itu tim Pramac Racing yang sejatinya akan memperpanjang kontrak di bulan ini Justru memilih pindah haluan menjadi tim satelit pabrikan Yamaha mulai MotoGP 2025 Pramac Racing telah bersama pabrikan Ducati sejak MotoGP 2005 Hampir dua dekade kebersamaan Sejak MotoGP 2022 Pramac Racing telah menjadi bagian utama tim pabrikan Ducati Meskipun berstatus tim satelit Mereka mendapatkan fasilitas yang nyaris sama seperti tim pabrikan Termasuk Waterdesk Mosedici GP24 Spike Pabrikan Kepindahan Mark Quest juga membawa tantangan terkait sponsor Sponsor minuman berenergi yang melekat pada Mark Quest perlu segera diselesaikan oleh kedua pihak Dan tim pabrikan Ducati telah terikat kontrak multi tahun dengan Monster Energy Sementara Mark Quest secara pribadi juga diikat kontrak multi tahun oleh Red Bull Selain itu efek domino lainnya adalah perpindahan para insinyur teknik tim pabrikan dan teknisi tim satelit Yang tak lepas dari perpindahan garasi Musim lalu, Mark Quest gagal finish setelah bertabrakan dengan Enia Bastianini di lap ke-15 Kini, pertanyaan besar adalah Apakah Mark Quest bisa menembus podium di sirkuit Silverstone pada 4 Agustus 2024 nanti? Pembalap Ducati, Enia Bastianini Telah mengamati situasinya pada paruh pertama musim ini Setelah mengejutkan semua orang dengan keputusannya bergabung dengan KTM Meninggalkan Ducati Langkah ini terjadi setelah tim Borgo Panigali mengumumkan bahwa Mark Quest akan mengambil kursi tim pabrikan mulai musim depan Keputusan yang cukup mengejutkan bagi bestia atau binatang buas julukan Bastianini Pada tahun pertamanya menjadi pembalap pabrikan Ducati Bastianini nyaris tak mampu meraih hasil apapun akibat banyaknya cedera yang dia derita Namun musim ini ia mampu lepas dari duri tersebut dan membuktikan mampu bersaing Meski diakuinya itu tidak mudah Podiumnya pada MotoGP Italia 2024 di sirkuit Mugello dan MotoGP Belanda 2024 di sirkuit Azen memberinya motivasi ekstra Dampak saya di Ducati sangat traumatis Jatuh dan cedera pada balapan pertama Menggambarkan kondisi saya sepanjang musim pertama Tahun ini seperti tahun pertama saya sebagai pembalap pabrikan Mungkin dengan satu tahun lagi Selain mengumumkan kontraknya dengan KTM Mereka memberinya lebih banyak ketenangan pikiran tentang masa depannya Sampai Mugello semuanya masih belum pasti dan pemikiran tentang hari esok masih ada Hari ini saya pasti merasa lebih tenang Perubahan ini bisa dibilang disebabkan oleh terpilihnya Marquez sebagai pembalap resmi Ducati Sebuah keputusan yang mengejutkan Mengingat pada hari Kamis di Mugello Semua orang mengira penanda tanganan kontrak George Martin sudah selesai Saya tidak menyangka saya tidak membayangkan pilihan ini Saya pikir itu lebih merupakan pertarungan internal antara Martin dan saya Namun kedua pembalap tersebut akhirnya meninggalkan Ducati Saya juga tergiur dengan opsi Aprilia Namun pada akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke mantan bos teknis saya Dengan motor yang masih sangat kompetitif Aku pembalap 26 tahun itu Bastian ini mengaku tidak akan menaruh ekspektasi terlalu banyak di tahun-tahun pertama Yang bersama pabrikan asal Austria tersebut Meskipun dia akan bekerja keras untuk mencapai puncak secepat mungkin Sementara itu akan ada dua ayam jantan di padok resmi Ducati Sesuatu yang sama sekali tidak membuat Bastian ini khawatir Saya pikir Mark dan Pico, sapaan Akra Francisco Bagnea Adalah dua orang yang sangat cerdas Dan mereka akan tahu bagaimana hidup bersama dengan cara terbaik Bastian ini pernah cuma direkrut oleh Pramak Racing Kendati telah menaikkan kontrak dengan KTM untuk MotoGP 2025 Dan Bastian ini sekarang memperkuat Ducati Lenovo Sebenarnya telah menantukan masa depannya akan berada di T3 KTM Dalam perpindahan yang melibatkan Maverick finalist dari Aprilia Hal itu sebagaimana diberitakan oleh media Italia GP1.com Bastian ini sejak awal memang masuk pentauan Yamaha Seperti pengakuan dari manajernya yaitu Carlo Pernat Tetapi akhirnya bergabung ke KTM Carlo Pernat lebih dari sekali memberitahu kami Tentang negosiasi yang berlangsung antara Yamaha dan Bastian ini Namun banyak yang berpikir bahwa tujuannya adalah tim pabrikan bersama Fabio Quartararo Enia lalu menandatangan di kontrak dengan KTM Dan berakhir dengan kepala kru Alberto Giribuola Lagi di garasi Yang menemarinya selama dua tahun pertama pada MotoGP Ducati juga harus berhati-hati karena ada potensi pembalap barisan sakit hati Karena tidak mendapat kursi pabrikan Ambil contoh George Martin Jika masih stagnan terus di tim peramak musim depan Ia mungkin akan mengambil kesempatan di pabrikan lain Lalu Mark Marquez Dia diakini hanya satu musim di Gresini Dan kemudian naik ke tim pabrikan Ducati musim depan Jika Ducati tidak memberikan garansi kursi pabrikan musim depan Mark Marquez bisa mengambil kesempatan di KTM Yang sudah terang-terangan menginginkannya Kesimpulannya Ducati harus berhati-hati benar Dalam menentukan komposisi pembalap MotoGP 2024 Sekian dulu informasi terbaru dari Mimin Mimin pamit See you on the next video